Kelas 11 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 96, yaitu aktivitas kedua, yaitu melengkapi atau menulis sebuah cerita yang lengkap. Bangun cerita chart, membangun cerita kamu itu menjadi sebuah cerita yang ditulis dengan baik. Jangan lupa untuk menggunakan struktur yang benar dan fitur bahasa yang benar dari teks naratif. Nah disini kamu tulis ceritanya berdasarkan dari chart builder itu, pilihan dari from 1, 2, atau 3, pilihan dari 3 itu. Kemudian setelah kamu puas dengan konten yang kamu tulis itu, periksa kembali grammar-nya, penggunaannya, dan mekanikanya. Mintalah teman kamu untuk membantu membaca dan mereview tulisan kamu. Ini ada checklist untuk proof readingnya itu, untuk mengoreksi ya, yang bisa kamu pergunakan. Nah nomor 1, ceritanya sudah memiliki judul yang bagus. Nah kalau sudah menarik ya, menarik. Kalau sudah menarik, checklist. Kemudian yang nomor 2, setting dan suasananya telah diperkenalkan menggunakan bahasa deskriptif. Kalau sudah, checklist. Kemudian masuk ke nomor 3, karakternya telah diperkenalkan dengan menarik. Kalau sudah, checklist. Nomor 4, apa yang terjadi di awal, dari awal cerita tersebut telah dijelaskan. Kalau sudah, checklist. Nomor 5, cerita tersebut memiliki permasalahan atau permasalahan-permasalahan yang menarik. Nomor 6, ada sequence word atau kata urutan untuk mengurutkan kejadian-kejadiannya. Jadi misalnya di pagi hari ada pertama, kedua, ketiga. Itu sequence word ya, kamu sudah belajar di sana. Nomor 7, ada menggunakan dialog aksien, tindakan ya, dan rasa untuk membawa cerita itu menjadi lebih dekat. Nomor 8, ada keseimbangan akhir dari cerita tersebut. Nomor 9, tidak ada, terdapat spelling atau tulisan yang salah dan tata bahasa grammar yang salah pada tulisan kamu itu. Nomor 10, huruf besar, huruf kecil, dan tanda bacanya telah dipergunakan dengan benar. Nah, jika kamu masih menemukan beberapa kesalahan pada tulisan kamu itu, kamu bisa langsung mengeditnya dan membuat perbaikan-perbaikan final, perbaikan-perbaikan akhir. Jangan lupa untuk membaca ulang, untuk guna, membaca ulang guna pemeriksaan akhir. Ketika kamu tidak menemukan lagi kesalahan-kesalahan, nah tulisan kamu itu sudah siap untuk dipublikasikan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.